Tadi saya dengar dari Pak Terjuang itu percandaannya memang sudah sejak gini. Tapi saya tidak melihat di dalam kepemurusan itu ada tokoh agama atau tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Ijin Pak, jadi boleh dijelaskan kenapa mereka tidak jadi rangkul. Karena saya rasa untuk percandaan dari gini itu bisa dari tokoh masyarakat. Terima kasih. Strukturalnya cuma berhubungannya dengan KPK. Satu lagi terkait komposisi kepemurusan di dalam ini. Apakah yang menjadi kepemurusan ini ada seleksinya atau seperti penerimaan KPU atau yang lainnya. Desen itu satu lagi terkait operasional. Halo teman-teman semua apa kabar kembali lagi di Bangasita Channel. Nah teman-teman kali ini di sore hari yang indah ini kami sedang mengikuti acara launching KAD KPK Sumut. KAD itu komite advokasi daerah KPK Cabang Sumatera Utara. Ini kami lagi di lokasi, lagi persiapan acaranya ya. Nah di belakang teman-teman bisa melihat pengurus-pengurus KAD KPK Sumut sedang persiapan sebelum launching. Jadi ya teman-teman mudah-mudahan dengan adanya KAD KPK Sumut edukasi untuk anti korupsi di Sumatera Utara bisa terasa dengan bagus dan baik dan masyarakat memahami pentingnya untuk menjaga diri agar tidak melakukan KKN. Nah yang saya ingin menanyakan satu aja, terus itu mau buka. Tadi saya dengar dari Pak Pertua itu percudahannya memang sudah sejak gini. Tapi saya tidak di belakang tadi tidak melihat di dalam kepemurusan itu ada tokoh agama atau tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Ini ke Bapak. Ijin Pak. Jadi boleh dijelaskan kenapa mereka dengar dari KKN Rampul karena saya rasa untuk penjagaan dari gini itu bisa dari tokoh masyarakat itu Pak. Terima kasih. Saya Maju Maladu dari Harian Menerbos. Saya kira fungsi dan tugas utama KAD ini untuk apa dan bagi siapa? Terima kasih. Pertama saya jawab dulu, dia itu dari media online NPNP ya Pak. Jadi memang kalau kita lihat dari para tokoh agama, tidak spesifik Pak. Mungkin tidak dari NUI, tidak dari para pendeta atau dari K1A, dari atas imunan. Tapi di sini juga ada beberapa tokoh-tokoh agamanya. Seperti Pak Isha, Pak Rektor ini, ini juga pengurus daripada aliansi pemuda agama yang ada di Sumatera sekarang. Dan juga beliau juga kalau untuk bidang pendidikan sudah, kemahasiswaan sudah. Beliau juga sebagai badan pembina olahraga mahasiswa, ketua aliansi perguruan antinarkotika, ini beliau ini. Jadi tadi saya kilaskan sekilas, jadi Wakil Ketua Pembina Tarang Taruna untuk Sumatera Utara. Jadi itu yang ini. Jadi sebenarnya kita bergabung juga ada di beberapa. Seperti pembina kita, yaitu Bapak Ipani Iskandar Batu Parah, selain dia Ketua Kadim Sumatera Utara, juga beliau ini salah satu Ketua Bidang Pemberdayaan Akunemi Umat di MUI, Masjid Selama Indonesia Sumatera Utara. Jadi sebenarnya lengkap ini Pak sebenarnya. Tapi tidak spesifik. Tentang tukoksi, biar lebih gampang, lebih paham, teman-teman pes, perkan-kan semuanya. Kalau ditanya, tadi kita sudah bilang pencegahan, right? Itu nafas utamanya pencegahan, yes. Nafas utamanya pencegahan. Kalau kita boleh menjadikan sub-tugas, dari abang nanya ya dari analisa ya. Sub-tugasnya, yang pertama saya mau bilang itu adalah mediasi. Tugas kita memediasi. Jadi kita tidak kenal itu penindakan ataupun investigasi, penyelidikan. Enggak, enggak tugas kita itu, Pak. Tugas kita memediasi. Ada kedua-dua pihak yang bermasalah, ada yang terindikasi. Saya kata ya, terindikasi. Terjadinya tindakan korupsi, kita hadir untuk memediasi. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita sebagai bridging. Bridging, tadi menjawabnya siapa tadi ya, Pak? Apa hubungannya KPK Pusat sama AKD ya? Itu tugas kita, kita bridging. Perpencangan tangan, yes, boleh. Tapi di bidang pencegahan dan pendidikan. Tidak bridging di bagian perindakan ataupun investigasi. Biar cukup jelas ya. Kita sebagai bridging di pencegahan dan pendidikan, yes. Kita adalah adik gandum dari Komisi Pembatas Menkorupsi di pendidikan dan pencegahan. Yes. Yang terakhir, saya mau bilang itu adalah mengedukasi. Jadi kita mensosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat maupun pemerintah tentang bahaya korupsi. Itu tugas tiga tupok sih. Makanya kita banyak rektor-rektor dan bapak-bapak profesor dokter di sini. Yang fungsi kita dalam edukasi mengingatkan masyarakat tentang bahaya daripada korupsi. Jadi saya coba sederhanakan dan coba mensuklasifikasikan dari nafas pencegahannya KAD Sumatera Utara yang adik gandum daripada Komisi Pembatas Menkorupsi ini. Terus yang menjawab kita ada pertanyaan tadi kelewatan monijin itu adalah operasional tadi. Apa pertanyaan? Operasional. Untuk saat ini, operasional itu masih swadaya. Tapi ini, program KAD ini tidak hanya di Sumatera Utara, saudara-saudara yang terkasih. Ini semua provinsi akan dibentuk. Tapi belum terbentuk semua? Belum. Berbagai kenda, kita hanya bertiga tahun ya, baru terbentuk. Nanti setelah keadaan di 34 provinsi yang terbentuk, akan dibentukkan Komite Advokasi Nasional. Yang isinya kebanyakan mantan komisional KPK sebelumnya ya. Setelah itu ada regulasinya, mungkin dalam perlaksana operasional, itu baru dibahas. Untuk saat ini, semua siswa daya, kecuali, kita gak ngomong di arah COVID-19, KPK begini acara nih? Kita hanya di pendidikan lokal, itu betul. Dan hanya dari KPK. Tapi itu operasional kita, mungkin mau mediasi, mengedukasi, sampai dari sini, sama kayak webinar yang kita laksana tahun 29, itu masih swadaya pengurus KAD Sumatera Utara. Saya pikir itu bisa saya tambahin, ketua bidang PBG, yakin saya, besok rusak kita ketemu terus. Kemarin ada ketua sampaikan, kurang lebih 20 pengaduan satu hari. Kalau dihitung-hitung 25 hari kerja, jadi 500 pengaduan sebulan. Kalau pertama-tama Pak Dayan, mungkin nafsu kita lihatnya. Begitu udah sampai ratusan, ngeliat pengaduan pun udah muak kita kan, gitu kira-kira ya kan. Tapi kita pencegahan, kawan-kawan. Ini seksi, pencegahan. Nah, sebelum kawan masuk neraka, itu kan kemarin Pak Jokowi kan bilang, yang lain, ini masuk neraka nanti kan gitu, saya pinjam apa kata Pak Presiden. Kita yuk berkawan yuk, dari titik nol ini kita berkawan. Tadi ada kawan yang mengatakan kita LSF. No way, karena LSF udah gak laku lagi Pak. Kita ini asli KPK daerah, karena tidak adalah yang namanya judul KPK daerah, makanya Kak Adik. Tapi so, udah lah, anggap aja itu KPK daerah. Kami-kami disini hanya mencoba, teman-teman, gimana caranya Sumatera Utara ini, kalau kata Pak Ketua tadi, merah pangkat ambat. Kalau dari ponten di sekolah, gimana caranya? Sumatera Utara yang dari ponten 3, ponten 2, gak mungkin lah langsung kita bikin ponten 9. Setidak-tidaknya naik kelas lah dulu ponten 6. Kalau boleh ponten 7. Yuk, kerjasama yuk! Terima kasih telah menonton!